Oke, disini saya akan menjelaskan tentang konsol yang ada pada javascript. Fungsi dari konsol tersebut ialah untuk menampilkan teks yang ada pada javascript ke tampilan browser manapun. Dan fungsi dari konsol ini adalah untuk menampilkan suatu debug yang ada pada javascript. Nah, jadi error pada javascript itu akan ditampilkan pada konsol tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung ke praktekan saja ya. Disini saya sudah menyiapkan text editor. Terima kasih telah menonton. Nah, disini kita hanya sekedar cukup. Contoh ya, untuk menampilkan text-nya pada konsol tersebut. Nah, jangan lupa kita beri titik koma. Nah, untuk penulisan kode skrip pada html ini. Mohon maaf, jadi skrip dari javascript ini saya tulis di kode pada html yang terdapat dalam body. Bisa juga terdapat pada head. Oke, kita simpan sudah. Lalu kita buka dari browser-nya. Lalu untuk membuka suatu konsol ini, saya mengetik ctrl-shift-e. Ya, ctrl-shift-e. Lalu kita buka saja filenya. Kita buka. Kita buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahal kan, nama gue Fajar Abdul Wahid dari kelas SI28F dari Matkul Web Programming. Yang kebetulan di sana saya diajar oleh Pak AJSupradim.com. Nah, dan pada sesi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran javascript untuk pemula. Pemula sangatlah, gampang ini mah. Dan dari banyaknya function yang diada pada javascript, saya akan mengambil function yang simple, yaitu alert. Alert itu merupakan fungsi untuk menampilkan jendela dialog. Jadi, dialog dari sebelumnya tuh, kita tunggu dulu nih. Akan penampilan teks, dan teks itu bisa kita atur menggunakan function alert. Nah, seperti ini. Selamat datang di pembelajaran javascript. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana itu bisa keluar dengan function alert. Bagaimana itu bisa keluar dengan nama gue. Oke, kita bikin. Let's check this out. Oke, disini saya akan menjelaskan tentang dokumen word. Objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam javascript. Di dalam objek dokumen terdapat fungsi word untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Contohnya seperti ini yang saya buat, dan hasilnya seperti ini ya. Sekian dari saya.